Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi perihal Uji Multikolineritas Menggunakan metode tolerans dan VIF Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS Alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang Konsep dasar dalam uji multikolineritas Uji Multikolineritas merupakan bagian dari uji asumsi klasik Dalam analisis regresi linier berganda Uji Multikolineritas bertujuan untuk mengetahui Apakah model regresi terdapat korelasi antar variable independen Model regresi yang baik seharusnya Tidak terjadi korelasi yang tinggi antar variable independen Nah, salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Gejala Multikolineritas Yaitu menggunakan metode tolerans dan VIF Metode tolerans dan VIF merupakan metode yang paling umum digunakan oleh peneliti Untuk mendeteksi gejala multikolineritas Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dalam uji multikolineritas Selanjutnya, saya akan menuju ke program SPSS Nah, disini saya menggunakan SPSS versi 23 Dan langsung saja saya akan melakukan analisis data uji multikolineritas Caranya, kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih regression selanjutnya pilih linear Nah, disini sudah muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua Masukkan variable Y ke dalam kolom dependent Lalu untuk variable X1 sampai variable X5 Masukkan ke kolom independent Lalu pilih statistik Hilangkan checklist pada estimate dan model fit Lalu checklist pada kolinerity diagnostik Nah, ini tujuannya untuk memunculkan output uji multikolineritas Menggunakan metode tolerance dan VIF Dan setelah itu, pilih continue Yang terakhir, pilih ok Nah, disini sudah muncul output uji multikolineritas Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji multikolineritas Alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji multikolineritas Menggunakan metode tolerance dan VIF Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,100 Dan VIF kurang dari 10 Maka berkesimpulan tidak terjadi gejala multikolineritas Dan jika nilai tolerance kurang dari 0,100 Dan VIF lebih dari 10 Maka berkesimpulan terjadi gejala multikolineritas Nah, bisa dilihat pada tabel koefisien Dimana variable X1 memiliki nilai tolerance besar 0,686 Dan VIF sebesar 1,457 Lalu untuk variable X2 Memiliki nilai tolerance besar 0,703 Dan VIF sebesar 1,423 Nah, selanjutnya untuk variable X3 Memiliki nilai tolerance besar 0,457 Dan VIF sebesar 2,190 Dan selanjutnya untuk variable X4 Memiliki nilai tolerance besar 0,348 Dan VIF sebesar 2,870 Dan yang terakhir untuk variable X5 Memiliki nilai tolerance besar 0,540 Dan VIF sebesar 1,852 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Data tidak terjadi gejala multikolineritas Dikarenakan Kelima variable memiliki nilai tolerance Lebih besar dari 0,100 Dan VIF kurang dari 10 Yah, kurasa cukup sekian Penjelasan dan cara praktek Bagaimana melakukan uji multikolineritas Menggunakan metode tolerance dan VIF Di program SPSS Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!